hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di materi Photoshop sesi kedua yaitu kita akan melanjutkan materi sebelumnya sebelum kita mulai tolong di pastikan dulu teman-teman sudah punya programnya ya anak kita nggak akan bisa berbuat banyak kalau programnya saja belum ada ya jadi ya sudah menonton video sebelumnya silahkan coba diinstal Photoshopnya kemudian kita bisa lanjut ke materi yang saat ini ya oke sudah ada programnya silahkan dibuka dulu untuk tahap pertama kalau sudah ada programnya silahkan buka dulu halaman baru atau pekerjaan baru caranya ctrl n saja ya Nah nanti muncul seperti ini kita pilih saja International paper size-nya yang empat ya ini sudah default seperti ini jadi tinggal Oke saja Oke untuk materi saat ini kita akan coba menggunakan teks ya Nah untuk yang dulu karena kita sudah pernah mempelajari Corel ya di sana ada text tool tapi di Photoshop ini namanya sedikit berbeda walaupun fungsinya sama ya di sini namanya type tool ya ada horizontal ada vertikal ada type mask ya kita coba dulu yang pertama yaitu horizontal total type tool ya silahkan di klik saja Hai nah eh ini sama caranya kayak di Corel dulu jadi langsung klik saja Hai misalnya saya ngetik ya desain grafis ya oke kalau sudah eh ini kalau mau digeser Hai kursornya agak tarik ke Hai keluar dari teksnya nanti dia berubah jadi seperti ini ini kita bisa pindah-pindahkan ya kemudian kalau kita ingin mengedit teksnya ini diseleksi saja ya Hai saat seperti itu kemudian disini kita bisa memilih fontnya di atas sini ya Hai misalnya Hai apa saja lah ya untuk sebagai contoh kemudian disebelahnya ini eh Hai tipe fontnya ya apakah port mirip italik ya atau miring ya sebelahnya ini untuk mengatur ukurannya Hai secara manual ya misalnya 4 lapan Hai nah ini jenis eh apa istilahnya ya kehalusan pinggirnya ya Hai kehalusan pinggirnya ya ada sharp grip strong dan Hai sebagainya jangan pilih saja salah satu ya tidak akan terlalu berpengaruh banyak kemudian ini adalah untuk mengatur eh align alignment jadi kalau misalnya Hai ini saya pakainya yang center ya kalau center artinya paragrafnya akan di tengah ya desain grafis misalnya kalau saya ngetik lagi Hai semester 2 nah seperti itu tapi kalau ingin rata kiri ini saya seleksi dulu pilih aja yang ini ya nah rata kiri seperti itu Oke sebelahnya ini ada untuk mengatur warnanya ya jadi misalnya ini saya ganti warnanya ke warna hijau Nah kita memilih warnanya di sebelah kiri ini di kotak besar ya kalau ini untuk memilih Hai spektrum warnanya sedangkan untuk warna yang detilnya ada di sebelah kiri sini Hai pilih saja Hai nya seperti itu oke oke good sudah jadi kalau yang sebelahnya lagi ini misalnya ya ini untuk mengat Hai membuat warteks jadi bentuknya bisa kita modif ya Hai nanti ada Windows seperti ini pilih stylenya ya misalnya flek ya Hai nah nanti jadi seperti itu Hai tetapi satu nih eh lengkungnya ya hai 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 nah seperti itu ya hai 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 kayak sebelahnya lagi ini adalah tugas karakter dan paragraf jadi kalau ingin mengedit lebih advance lagi ya selain dari tulis yang ada di atas ini kita gunakan ini kita gunakan ini ya Hai ini hampir sama dengan yang disini ya ini untuk mengatur fontnya ini untuk soalnya ketebalan kemudian miring ya ini fontnya sorry ukuran fontnya kemudian kalau yang yang sebelah sini ini ini jarak antar baris ya Hai ini jarak antar karakter Hai nah ini eh eh panjang sorry tinggi dari karakternya kalau ini lebarnya nanti silahkan coba saja ya Hai misalnya ini saya ganti 100% jadi Hai eh 200 ya Hai nah jadi seperti itu ya jadi tinggi semakin tinggi ya Hai 100% saja Hai kemudian ini untuk superscript ya misalnya ingin bikin pangkat atau kutipan 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 ya ini warna muda ini hampir sama kayak ini ini untuk memiringkan ini untuk Hai all caps ya huruf besar semua ini untuk Hai variasi ya besar sama kecil ini superscript subscribe garis bawah dan strike through garis tengah ya Hai itu dasar untuk eh eh pengetikan kalau sudah kita tinggal klik tanda checklist ini ya ya bisa juga kalau kita selesai mengedit itu kita langsung pencet ini ya Hai ini ya muftul ya Hai sama saja misalnya saya ngetik hai 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 sop Hai kuni versi kalau tidak mau menggunakan ini saya bisa langsung klik move tool nah sekarang untuk merubah ukuran dari font ini ini saya kembalikan ke panel layer misalnya saya ingin membesarkan atau mengecilkan tulisan yang desain grafis ini kita juga bisa menggunakan ctrl T saya aktifkan dulu layer yang pertama ingat ya untuk photoshop kita pilih dulu layer yang ingin di edit baru kemudian kita bisa mengolahnya ini saya klik ctrl T seperti ini bisa juga dengan cara seperti ini nah gitu ya saya klik move tool saja apply oke silahkan dicoba saja ya selanjutnya adalah kita akan coba memberi efek ya untuk teks yang sudah kita buat caranya adalah menggunakan layer kemudian layer style nanti pilih blending option nah nanti muncul seperti ini ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk teks tapi untuk semua jenis layer yang pertama misalnya bevel and emboss jadi kalau kita ingin memberi efek bevel and emboss kita klik di tulisan bevel and emboss nanti silahkan atur style misalnya emboss kemudian ini atur depth ketebalannya size untuk menghaluskan kita bisa lihat pengaruhnya ke desain kita jadi kalau emboss itu untuk memberi efek timbul kemudian ini saya hilangkan dulu embossnya yang kedua adalah misalnya stroke untuk stroke ini adalah untuk memberi garis pinggir sebenarnya seperti itu ya memberi garis pinggir besuai dengan kebutuhan misalnya kalau backgroundnya terang kemudian warna fontnya juga terang maka kita gunakan stroke ini supaya textnya terlihat dengan jelas ya jadi untuk ketebalannya ada di size ini ini ketebalannya kemudian ini untuk positionnya apakah di outside apakah di inside atau di center misalnya di outside kemudian yang bisa dipakai adalah colors untuk memilih warna dari garis tadi saya hilangkan dulu stroke kemudian ada inner shadow ini bayangan dalam nanti silahkan dicoba saja satu persatu misalnya kalau sudah dipakai satu misalnya drop shadow ini yang sering dipakai drop shadow untuk memberi efek bayangan seperti saya bilang tadi silahkan dicoba dulu ini karena ada banyak nanti waktunya tidak cukup tapi yang sering digunakan misalnya adalah drop shadow ini karena ini digunakan untuk memberi efek bayangan ini sering digunakan untuk mempercantik desain ini contohnya sekarang bagaimana kalau saya ingin memberi efek yang sama untuk tulisan yang masuk universitas ini karena akan sulit kalau saya klik lagi kemudian saya pilih layer style lagi ini akan lama sekali jadi kalau ingin kita mengandakan efek yang sudah diberikan di satu layer kemudian ingin di aplikasikan untuk layer lain cukup di klik kanan di layer ini kemudian pilih copy layer style copy layer style kemudian pilih yang masuk university atau layer kedua klik kanan kemudian paste layer style nah seperti itu efeknya sama ya oke silahkan dicoba dulu oke kita lanjutkan sekarang pilih horizontal type tool lagi kemudian sekarang jangan langsung klik ya ini sama kayak di corel dulu kalau kita ingin membuat suatu paragraf ya caranya di bikin seleksi dulu ya bikin seleksi menggunakan tadi ya type tool hasilnya hasilnya seperti ini lihat dulu ya ukuran font nya berapa jangan terlalu besar juga misalnya 20 ini bisa teman teman cari teks dimana saja kemudian di kopikan langsung ke kotak ini tapi kalau misalnya sedang males buka file lain teman teman bisa isi teks dummy istilahnya disini klik type ya kemudian pilih paste lorem ipsum jadi paste lorem ipsum ini teks teks untuk contoh ya kalau dibaca ya gak ada artinya tapi ini untuk sebagai contoh saja nah hasilnya seperti ini kalau kita menggunakan format teks paragraf ya ini saya coba edit lagi ctrl A untuk menyeleksi semua ya jadi kalau ingin memblok semua secara cepat gunakan ctrl A ya kemudian pilih disini jenis paragrafnya ada kiri ada tengah rata kanan ya kalau ingin lebih advanced lagi tadi pilihnya disini toggle karakter dan paragraf panel nah disebelah karakter ini ada paragraf ya coba klik paragraf nah ini ada beberapa jenis paragraf lagi misalnya yang seperti ini ya justify last left ya center kanan dan sebagainya ya kalau sudah tinggal di checklist saja atau klik move tool oke beres untuk yang penggunaan teks sekarang tugasnya adalah silahkan praktekan ya kita akan coba bikin poster caleg sederhana ya kita kan sering lihat poster caleg dari jalan jalan sebenarnya bikinnya mudah sekali atau jangan jauh-jauh bikin meme bikin meme silahkan coba saja ini saya coba hapus dulu semua text nya oke jadi untuk contoh paling simple nya silahkan buka satu gambar ini sebenarnya pakai android juga bisa tapi contoh aplikasi dari penggunaan text misalnya saya buka gambar seperti ini kita gunakan si text buat ngasih text nya misalnya kalau background nya hitam seperti ini gunakan warna yang terang untuk text nya tinggal itu saja misalnya saya kecilin dulu text nya nah gitu ya ini ini kita bikin meme seterhana ya menggunakan photoshop ya bisa ya mati tinggal di save aja caranya file save as ya file save as kemudian tulis namanya apa ya latihan 2 misalnya save as type nya jpeg ya save dah beres sekarang tugasnya adalah kita bikin yang agak sulit ya misalnya membuat poster caleg pertama siapkan dulu kertas 4 kemudian pilih gambar yang akan dijadikan sebagai background misalnya ini ya nah pindahkan saja semuanya ke kertas tadi kita gunakan apa ya betul kita gunakan move tool klik saja semuanya tidak perlu diseleksi seperti ini ingat ya kalau ini gambarnya kotak jangan kita memaksakan gambar yang kotak ini menjadi portrait atau menjadi persegi panjang hasilnya akan kurang bagus jadi kalau mau lebih lebih bagus dilihat tarik saja melebihi kertas misalnya misalnya ini tarik melebihi kertas yang muncul memang akan terpotong tapi ini hasilnya akan lebih bagus dibandingkan apabila kita memaksakan gambar yang kotak menjadi persegi panjang checklist saja kemudian pilih gambar orangnya nah ini misalnya ya karena backgroundnya polos jadi saya menggunakan magic wand magic wand langsung di background putihnya otomatis dia akan menyeleksi yang semua yang berwarna putih ini tapi bagaimana kalau misalnya ini kan ada background juga ya ini harus kebawa juga jadi pertama kita pilih dulu yang add to selection di atas ini untuk menambahkan seleksi baru ya ingat ya aktifkan dulu add to selection yang di atas saya tambahkan warna putih yang disini disini juga kemudian disini nah ini semua warna putih sudah atau semua backgroundnya sudah terseleksi tinggal di klik kanan kemudian select inverse select inverse supaya yang sekarang terseleksi adalah orangnya ya sekarang pindahkan orangnya menggunakan move tool ctrl ctrl t ya untuk mengatur besarnya enter saja ya kalau masih belum sempurna tidak rapi tidak apa-apa ya penting kita tahu caranya dulu ya kemudian kita kasih text misalnya pilih saya kan gitu biasanya bahasanya ya kalau foto caleg ya misalnya akurannya kita bisa atur secara manual saja 50 gitu ya misalnya namanya saiful misalnya ya pilih saya saiful calon calon ya calon calon kades chip pacing misalnya misalnya ini kan jarak antar barisnya masih terlalu jauh ya jadi untuk di edit seperti tadi seleksi dulu kemudian pilih ini toggle character untuk mengatur jarak antar baris disini ya misalnya saya coba 24 ya 24 lalu mepet coba 36 48 mungkin 40 jadi kalau tidak ada angkanya diketik sendiri saja kurang bagus jadi 48 saja ya oke beres misalnya tambah lagi ya tambah nomor 0 7 ini kita gedein supaya lebih mudah kita gunakan ctrl t saja jangan lupa klik ini maintain aspek ratio kemudian pilih move to kemudian ya sudah beres ya membuat poster caleg sederhana jadi kalau nanti ada yang minta bantuan misalnya dari orang tua ya mau nyalon kades silahkan teman-teman bikin sendiri menggunakan photoshop ya saya jamin akan lebih bagus dibandingkan apabila hanya menggunakan aplikasi di di android ya pakai photoshop akan jauh lebih bagus oke materi selanjutnya ini saya bersihkan dulu layarnya caranya gimana supaya cepat pilih window ya kalau ingin mengembalikan suatu pekerjaan kita ke kondisi paling awal ya window kemudian history ini sudah banyak langkah-langkahnya tapi untuk kembali ke kondisi masih murni ya masih bersih geser ke paling atas pilih yang paling atas ya ini adalah kondisi sebelum kita oprek kertasnya ya oke sekarang kita masuk materi baru yaitu penggunaan objek dasar apa itu objek dasar ya seperti persegi 4 lingkaran dan sebagainya adanya disini ya yang pertama adalah rectangle tool atau persegi 4 silahkan dicoba dulu pilih rectangle tool oke nanti akan muncul seperti itu ini punya sifat khusus ya si objek dasar ini pertama dia disini nama sifatnya adalah shape ya jadi ada berapa jenis ada shape ada path ada pixel tapi kita pilih shape kemudian kalau dia masih bersifat shape berarti warnanya bisa dirubah disini disebelahnya yaitu di kolom fill ya silahkan pilih warnanya nah seperti itu ada berapa jenis ya bisa ini ini artinya no color ini warna solid atau satu warna kemudian sebelahnya adalah gradient kalau kita ingin memberi gradasi ya nah contohnya seperti itu tapi untuk saat ini kita coba yang satu warna saja misalnya kasih warna ungu ya ini warna jomblo ya warna ungu nah di sebelahnya ada stroke stroke ini adalah warna dari garis pinggir ya ingat ya kalau dengar kata stroke di photoshop itu artinya garis pinggir atau ketebalan garis pinggir kita pilih warnanya klik dulu yang solid nya disini misalnya ingin dikasih pinggiran warna kuning ya nah ini belum kelihatan kenapa karena tebalnya baru satu piksel supaya kelihatan atur supaya pikselnya pikselnya lebih besar digeser saja seperti itu oke sudah kalau sudah tinggal pilih yang move tool tadi ini sudah satu shape kalau mau bikin shape baru silahkan coba saja semuanya sama sifatnya apakah itu yang rounded mau yang ellipse kita coba sekarang yang custom shape tool coba ya custom kalau kita pilih yang custom maka di atas ini akan muncul pilihan objeknya kita mau yang mana kalau kita lihat memang hanya sedikit objek dasarnya tapi untuk supaya mau lebih banyak pilih tanda ini yang seperti tanda roda ini option kemudian nanti muncul seperti ini pilih yang O untuk memunculkan semua shape yang ada di Photoshop oke saja ini ada lumayan banyak walaupun semua ketahuan saya dari Photoshop awal sampai sekarang ini tidak ada pembaharuan pilih salah satu misalnya apa ini ini payung ya seperti itu pilih warnanya bisa ya kalau sudah pilih move tool oke jadi itu untuk membuat shape ya kemudian sekarang kita akan mempraktekan penggunaan dari shape ini ya oke pertama ini saya hapus dulu semua semua shape dihapus dulu sekarang coba bikin satu shape lingkaran ya seperti ini oke kasih stroke sip ya nah misalnya sekarang saya ingin menempelkan text di pinggiran lingkaran ini caranya seperti waktu dulu kita menggunakannya di Corel ya klik type tool ya dekatkan kursornya ke sini ke garis sampai dia berubah lihat ya sampai dia berubah tapi seperti melengkung ya si kursornya kemudian klik saja nah tinggal ngetik ya misalnya seperti itu nah cukup mudah ya nah memang bedanya dengan di Corel kalau di Corel kita akan lebih mudah untuk menggeser atau mengatur si textnya kalau di Photoshop untuk menggeser textnya kita harus menggunakan tools ini yaitu Path Selection nah baru kita bisa menggeser si textnya ya seperti itu seperti itu oke ya bisa untuk menempelkan text ke dalam object selanjutnya adalah bagaimana bagaimana kalau kita ingin masukin text ke dalam object ya pertama text tool sorry type tool kemudian dekatkan kur aktifkan dulu si shape nya ya shape nya aktif dekatkan kursor nya ke dalam object ya tinggal klik saja nah seperti itu maaf saya ulangi tidak bisa ternyata kalau di Corel ya kalau di Photoshop ya seperti itu nanti hasilnya ya tidak bisa serapih di Corel memang untuk mengedit lebih mudah di Corel ya ini tidak terlalu rapih kita bisa lihat ya oke sampai sini mungkin selesai dulu nanti ada materi tambahan tapi untuk menempel untuk membuat text yang menempel dengan object seperti ini untuk di Photoshop memang saya sarankan menggunakan Corel saja ya karena bukan spesialisasinya Photoshop untuk mengolah menggunakan text ya untuk lebih enaknya silakan menggunakan Corel kita akan lebih banyak menggunakan gambar-gambar disini oke sekarang coba bersihkan dulu si layer-nya pakai history lagi saja oke misalnya saya masukkan background lagi sekarang ke sini ini misalnya ini pindahkan gambarnya ke dalam kertas dibuat penuh ya oke enter nah misalnya sekarang saya akan bikin hati ya custom shape itu pilih simbol hati mana hatiku teh hati saya mana ini nah ini saya menemukan hati saya misalnya seperti itu kasih stroke ya saya kasih warna putih saja nah seperti itu nah untuk apa hati ini tentunya hati ini untuk diisi seseorang ya siapa orang yang beruntung untuk mengisi hati saya ini saya cari dulu ini saja ya nah kebetulan ada yang cocok caranya ini coba pindahkan gambar orang ini ke atas hati ya karena tentu saja seseorang tidak akan langsung masuk ke hati kita ya pasti di luar dulu ya dari tatapan dulu baru masuk ke hati ya nah coba bikin posisinya seperti ini jadi si gambar menutupi hati kita ya oke sudah posisinya layer 2 shape 1 baru layer 1 ya nah sekarang coba lihat disini di layer 2 coba klik kanan di layer tulis di tulisan layer 2 nya klik kanan kemudian pilih create clipping mask nah sekarang dia telah masuk ke hati saya ya jadi kalau ingin memasukkan gambar ke dalam shape kita gunakan create clipping mask ya tapi ini tidak cukup satu orang ya ada orang lain yang ingin masuk ke hati saya jadi saya bikin lagi hatinya hatihan ya hatihan menggunakan clipping mask ya ini kalau di corel namanya namanya apa ya namanya eh clip eh sama ya nah ingat caranya ya ambil gambar seperti ini ya gambarnya harus menutupi si shape ya posisinya harus sama nah nah enter harus sama posisi antara layer dengan wadahnya wadahnya alias si shape ini ya saya sebutnya wadah karena dia gambarnya akan dimasukkan ke dalam shape ya yang di klik kanan adalah gambar yang ingin dimasukkan ya berarti di layer 3 klik kanan kemudian create clipping mask nah udah masuk ya silahkan coba di praktekan di rumah ya penggunaan clipping mask nah sekarang bagaimana kalau kita ingin memindahkan si gambar ini atau si hati ini karena kalau kita pindahkan satu persatu nanti seperti ini ya nah untuk memindahkan gambar dan wadahnya secara bersamaan kita harus mengaktifkan layer ini layer 3 dan shape 2 bersamaan caranya bagaimana klik shift di keyboard ya klik shift kemudian klik shape 2 nah nanti dua-duanya aktif baru dua-duanya bisa dipindahkan bareng ya ini juga sama layer 2 ini kalau saya pindahkan tanpa wadahnya akan seperti ini ya jadi gunakan shift untuk mengaktifkan dua-duanya kemudian baru dipindahkan oke bisa ya nah sekarang apakah hanya bisa masuk ke shape enggak ya dia juga bisa masuk ke fonts atau ke text ya saya kembalikan ke kondisi awal dengan berat hati saya harus menghapus dua orang yang cantik ini ya oke antitope sekarang coba kertasnya dibuat landscape ya gimana caranya nah ini kan portrait ya untuk membuatnya menjadi landscape ke image image rotation kemudian diputar 90 derajat ya ini ya ini saya close dulu gambar-gambar yang tidak dibutuhkan nah gimana kalau misalnya ingin memberi background warna hitam ya untuk memberi background warna hitam pertama lihat di sebelah kiri bawah ini ada set foreground color dan set background color ya untuk memberi warna hitam artinya foreground harus hitam caranya mudah tinggal klik ini di atasnya ada yang kecil juga ya kata kecil warna hitam dan putih itu di klik saja untuk memberi warna default ya default nya adalah foreground nya hitam background nya putih kemudian kalau sudah hitam foreground nya pilih ini paint bucket gambar kalian cat ini ya paint bucket tool klik di kertas yang kosong tadi nanti semuanya akan menjadi warna hitam kemudian move tool kemudian kita ngetik text nya text nya jangan warna hitam juga text nya gunakan misalnya warna putih supaya terbaca nah gitu misalnya saya gedein text nya pakai ctrl t saja oke checklist pilih gambarnya open nah ini misalnya ini bukan Godzilla ini King Kong gak apa-apa salah dikit nah gitu gambarnya ingat harus lebih besar daripada wadahnya ya enter gimana tadi caranya ya tinggal klik kanan kemudian create clipping mask ya nah udah jadi ya cukup sampai disini dulu pertemuannya silahkan dipraktekan semua materi yang sudah dijelaskan barusan jika ada pertanyaan nah ini ya anda bisa tulis di komen atau anda bisa langsung jawab saya saja ya oke guys selamat berlatih jangan lupa like dan subscribe nya ya see you again ya 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 ya